hai oke pertama-tama kertas kita lipat diagonal ya kita lipat diagonal perhatikan ini ambil garis tengah kemudian kita tandain ini untuk membentuk badan ikan hiu kemudian pada sebalik ini kita balikkan lipatan untuk mendapatkan bagian badan iu yang lainnya biar kita lipat seperti ini sudah kita dapatkan kemudian selanjutnya kita akan membuat sirip ikan hiu bagian samping ya kita mulai dari ini kita bagi dua untuk kelipatan kedalam pelan-pelan ya kita ambil tengah kemudian kita ambil sebelahnya lagi untuk bagian dan keduanya ya jadi ada pertemuan antara garis kiri dengan garis kanan dan kita lipat menjadi sudut segitiga baru yang nanti akan membentuk sirip ikan hiu yaitu sirip di badan kanan dan kirinya oke yang sebelah sudah kemudian bagian sebelahnya lagi bagian sebelahnya lagi kita buat seperti ini ini selalu presisi kita ambil tengah-tengah untuk diripat menjadi setiga baru ya dia akan membentuk segitiga baru yang kelihatan seperti sirip oke jadi bagian sirip dengan bagian badan sudah dapat modelnya ya oke perhatikan bentuk lipatan-lipatannya kita buka ya oke seperti ini baru kita membuat lipatan untuk pembatas dari tubuh ikan hiu itu sendiri ini bagian belakangnya dan ini merupakan bagian depannya oke perhatikan baik-baik kita akan melipat lagi bagian ini yaitu untuk membentuk panjang dari badan ikan hiu bagian kita ambil segini kemudian disini ini kami tuju ini kita akan membuat sirip ikan hiu bagian atas bagian di punggung ya sirip ini biasanya yang biasa kita lihat-lihat secara umum yaitu akan timbul di punggung dari permukaan air perhatikan baik-baik ya ujung ini kita lipat akan membentuk sirip ikan hiu bagian punggung ya berarti tiga sirip ikan hiu di badan dan di punggungnya sudah dapat air di bagiannya oke lihat cara melipatnya iya iya seperti ini gak oke kita masih akan melipat lagi bagian dari badan ikan hiu ini masih terlihat sepertinya besar sekali ya kita lipat ke dalam kemudian kita lipat lagi sebelahnya akan membentuk sirip ikan hiu akan terbentuk ya ya itu ya sirip bagian depannya akhirnya baru kita bentuk kembali supaya menyerupai di samping kanan samping ini kita lipat lipatnya bagian luar tapi nanti kita lekuk ke dalam jadi seolah-olah sirip itu menutup ke badan ya ya oke baru dibalikkan ya perhatikan ya ini dibalikan ini dibalikan juga oke ya kurang lebih sudah mendekati bentuknya kita akan mengiris bukan mengiris berlipat bentuk mulut kalau ikan hiu biasa muncungnya ke atas ya kita kurangi lagi bagian atas ini supaya bentuk badan itu betul-betul eh proporsional dengan yang akan kita buat ya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya kita ini kita lekuk ke dalam agar lipatan itu tidak kelihatan dari samping ya dengan api ya oke sampingnya lagi kita lipat ke dalam ya kita lipat agak susah ya kita aleskan coba ya kuat sedikit ya oke ya seperti ini disini baru kita kita potong tadi ya tapi tidak dipotong dilipat ya kita lipat oke ini kita lipat sebelahnya lagi memang sebaiknya menggunakan kertas yang lebih lebar lebih baik keras olid dan origami yang lebar ya ini karena saya menggunakan yang kecil oke sip sudah tampakan bagian kepala bagian sirip bawah dan bagian sirip atas nah sekarang kita akan membentuk dari ekornya kita lipat seperti ini dulu kemudian lipatan ini supaya dia cantik ya kita masukkan lewat dalam ya kita masukkan lewat dalam ya masih ada lebih ada sisa sedikit kita lipat lagi dan masukkan lagi ke dalam ya ya ini dia bentuknya masih bisa sekali lagi ya mari kita lipat lagi kita lipat oke baru oke baru masukkan ke dalam oke sip oke oke perhatikan ya pekerjaannya sampai kita ya oke kita perhatikan ini kita lipat untuk membentuk ekor ekor atas dan ekor bawah oke ini kalau seperti ini kan masih jelek ya kita lipat ke dalam kita lipat ke dalam supaya bentuknya dia lurus cantik ya oke ini agak agak rumit karena kertasnya kecil ya ini agak rumit karena kertasnya kecil ya oke oke tidak apa-apa sip bagian atas sudah baru ke bagian bawah oke guys ini adalah yang agak sulit memang ini karena kertasnya kecil keras gitu ya oke tidak ada bentuk kita tutup lagi jadi saudara-saudara ya kita kotkan sedikit ya ini adalah bagaimana mudahan membuat ikan ya biar nampak itu kita gemukkan sedikit biar yang nampak agak gemuk sedikit oke sudah selesai demikian pembuatan warikami ikan selamat mencoba dan selamat berjumpa di lain kreasi orikani bersama maski id selamat menikmati selamat menikmati